Halo guys, welcome back to my channel di Fabianzone channel yang membahas informasi penting dan gak penting Ngomongin penting gak, penting kali ini saya mau bikin tutorial, eh tutorial ya pembahasan mengenai tentang keamanan data guys Jadi penting ya guys, oke ini biurka ya guys, kita masih dapat berita yang masih hangat yaitu tentang biurka Kalau kita search aja biurka di google, nanti kita akan menemui breaking news atau headline news ya, langsung banyak berita-berita tentang peretasan ya Jadi mau bikin apa sih, mau bikin konten apa sih, atau mau reaksi doang, oh enggak guys Kali ini saya mau bikin tutorial untuk mengecek apakah data kita terbobol atau enggak ya guys Kalau yang dibobol sama biurka adalah data-data yang sensitif mengenai tentang kayak NIK, kemudian nomor KK, dan alamat, nomor telepon, dan lain-lain Tapi ada yang lebih fatal lagi guys, tentang email kita guys Email kita yang ada di internet atau tersimpan di google maupun di eho, apakah pernah bocor atau tidak Jadi gini, pada video kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara untuk mengecek data kita atau email kita Kata sandi kita, pernah enggak dibobol sama hacker atau terjadi insiden kebobolan data di salah satu platform aplikasi yang menggunakan login email kita guys Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Di sini ada salah satu sampel ya, akun saya yang pernah jadi korban kebobolan dari Siru-Siru Webhost Bukalapak juga pernah kejadian ya guys, tanggal 23 Oktober 2017, Kanva 2019, kemudian ada Lit, kemudian Gravatar, Tokopedia Dia ternyata pernah bobol juga, tahun 17 April 2020, kemudian ada juga Webhost guys, Shopback, kemudian Open Subtitle ya Kalau kalian nonton film itu, ternyata ketika kita meregister pakai email kita Dan kita membuat kata sandi baru, ternyata data kita terbobol guys, alias ya ada data-data terbobol Misal ini ya, ada tanggal lahir kita, email jenis kelamin, nama lengkap, sama password Terbocor sama pihak yang tidak bertanggung jawab Terus, gimana untuk ngeceknya guys, sama solusinya Pertama saya akan memberikan tutorialnya terlebih dahulu Pertama kalian akses saja ke situs ini guys ya, periksadata.com Saya nggak pakai screen recorder sengaja biar kelihatan natural gitu aja ya Kalau kalian mengakses ke situs periksadata.com Langsung muncul kayak gini guys ya Di sini tinggal simpel banget, kalian tinggal ketikkan email kalian Setelah ketikkan, nanti kalian periksadata muncul kayak gini Apabila ada terjadi kebobolan data Nah, telah menjadi korban 12 peristiwa kebocoran data guys ya Di sini ya, ada Duksemes, Webhost, Bukalapak, dan lain-lain Ini korban dari kebobolan data gitu ya Dan solusinya gimana guys, untuk biar kita datanya aman Yang pertama tentu saja kita harus mengubah kata sandi email kita yang utama ya Ini contoh kalau kalian menggunakan Gmail Kalian langsung aja cek password, ketik di Google Kemudian kalian klik, terus ganti kata sandi baru Kemudian konfirmasi sandi baru ya guys Untuk selanjutnya, kalian periksa data Kemudian di sini ada aplikasi-aplikasi Yang menurut kalian penting juga harus diganti kata sandinya Misal di sini ada Tokopedia Nah, Tokopedia ini Misal ada kebobolan data di Tokopedia Kalian masuk aja ke Tokopedia Kemudian ganti passwordnya Itu penting Dan untuk mengganti password Tidak sembarangan Kalian mengganti password Harus meng-set benar-benar password kalian itu aman Misal dengan memberikan kombinasi huruf, angka, kemudian simbol, ataupun spasi ya Jadi harus password yang unik Dan pastikan password kalian mudah diingat juga Nah, kalau tidak ingat dengan password kalian Kalian cukup mengingat akun utama saja Atau dari Gmail, mungkin akun Gmail Disimpan, di print kalau bisa di tempat yang aman Misal di berangkas Kalau kalian punya berangkas Mungkin kalau ada tempat yang lebih aman lagi Itu bisa Kalian bisa disimpan di bank juga ada Namanya apa? Lupa ya saya Nanti cantumin di deskripsi Tempat penyimpanan password di bank itu ada Jadi data kalian itu aman Kalau benar-benar email penting Nah, ini selanjutnya Kalau sudah diganti passwordnya Pastikan kalian juga Meng-set keamanan ponsel kalian Misal kata sandi Ataupun pola sidik jari Biar nggak orang jail bisa menggunakan akun kalian Oke Bedanya yang dibocorkan Biurka sama ini Kalau Biurka, NIK Kemudian data-data pribadi kita Yang menyangkut kita daftarkan ke pemerintah Dan Di sini Yang kita cek Itu Data-data yang Kita daftarkan di Platform aplikasi yang menggunakan email Untuk yang dibocorkan Biurka Untuk mengecek NIK Belum ada solusi Ataupun belum ada website Untuk mengecek apakah NIK kita bocor atau tidak Semoga saja Cuma sampling data saja Yang dibocorkan Biurka Apabila ada pertanyaan lebih lanjut Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih